Di video kali ini, saya akan mereview sebuah senar PE yang harganya cukup murah dengan kualitas yang bagus. Jadi ini adalah solusi untuk sahabat macing yang ingin mencari PE dengan harga yang ekonomis. Ini dia. Baik, sahabat macing, ini dia senar PE yang dibantrol dengan harga hanya Rp. 36.500. Ini, saya melihatnya di Tokopedia, dan saya juga cantumkan linknya di deskripsi. Jadi bayangkan kalau senar PE biasanya kita membelinya dengan harga Rp. 100.000 lebih, ini hanya Rp. 30.000 saja. Ini dari miliknya Orca. Ini adalah PE dengan lilitan sudah X8 dengan nama Superline Coral X8. Nah, jadi seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya dalam pemilihan senar PE. Jadi senar PE itu kalau di zaman sekarang minimal X8 lah ya. Agar lilitannya itu semakin banyak dan semakin kuat. Jadi dengan lilitan 8 kali senar PE ini saya rasa sudah cukup kuat untuk kita gunakan memancing di laut, di sungai, atau bahkan mancing yang lainnya, di tempat yang lainnya. Jadi kebetulan yang saya dapatkan ini, ataupun yang saya pilih ini adalah yang satu color atau yang satu warna. Jadi untuk sobat mancing yang ingin memilih multi color juga ada. Kemudian kita akan cek secara detail senar PE ini. Oke, jadi semakin pancing seperti ini, dari kemasannya sudah cukup elegan seperti halnya senar PE yang lainnya, yang harganya di atas dari Rp. 30.000an. Untuk spesifikasi dari senar ini, kebetulan yang saya review ini adalah senar untuk saya mancing ultralight jigging, ataupun untuk casting. Jadi ini ukurannya adalah PE 0,6 dengan diameter 0,12 mm, kemudian dengan kekuatan 6 kg. Jadi ini sudah sangat mumpuni untuk bermain ultralight jigging ataupun casting. Dan kemudian saya mendapatkan panjang itu 150 meter. Kemudian ini ada juga dalam lip kekuatannya 13 lips. Dan warnanya itu adalah warna hijau atau dark green, seperti ini. Nah kemudian di kemasannya juga terlihat bahwa materialnya di sini dari Jepang. Kemudian tentu saja lidetannya sudah 8. Nah kemudian di bagian belakang kemasan kita bisa melihat di sini mikrofilament braid. Oke lanjut, kita menuju ke bagian senar PE-nya sendiri. Saya langsung buka di sini dan nanti akan saya coba masukkan ke reel. Kemudian kita coba untuk gesek-gesekkan sedikit lah di ring guide. Atau di ring joran, maksud saya. Baik ya, sebelum saya melakukan tes pada ring, saya akan mencoba untuk melakukan sedikit tes kualitas warna senar ini. Ini kualitas pewarnaannya, kalau saya gesekkan pada tisu biasanya akan sangat menempel ya di bagian tisu ini. Kita coba. Oke, jadi ini ada sedikit terlihat di tisu. Tapi tidak terlalu banyak ya, artinya kalau memang senar ini kualitas pewarnaannya jelek tentu akan banyak sekali warna yang tertempel pada tisu dan tentu saja ketika kita gunakan akan luntur ya warna hijau ini. Dengan harga 30 ribuan saya rasa cukup bagus. Kemudian kita akan coba untuk gesekkan di ring seperti ini. Nah, ini kebetulan ini ring yang cukup keras yang saya gunakan. Ini juga joran dari produknya Orca. Untuk jorannya bisa cek di bagian ini sama anjing yang ingin melihat review dari joran ini. Karena joran ini unik ya, tidak berisi ring keramik tapi ring silver seperti ini ataupun ring stylish seperti ini. Oke, saya coba untuk gesek-gesekkan seperti ini. Oke ya, saya gesekkan lagi seperti ini. Dan untuk senarnya sendiri mungkin agak susah terlihat ya sop mancingnya. Tapi dengan gesekkan yang saya gesekkan seperti ini, memang tidak terlalu kuat sih ya. Ini senar PE-nya sendiri tidak ada luka dan istilahnya tidak biasanya akan terurai ya. Sedikit demi sedikit tapi ini masih cukup bagus. Dan pada ringnya juga, ini mungkin kurang bisa terlihat ya. Tetapi setelah saya buktikan memang tidak melukai ringnya. Jadi untuk harga Rp30.000an, senar PE ini solusi sop mancing untuk sop mancing bisa menggunakannya. Nah, bermain mancing jigging ataupun juga untuk memancing casting. Jadi sop mancing ini adalah solusi untuk senar PE, untuk sop mancing dengan budget yang minim dan yang penting masih kita bisa menggunakannya dalam mancing. Dan kekuatannya juga cukup kuat ya, 6 kg. Untuk senar PE ultralight atau senar PE 06. Baik sop mancing, itu saja video kali ini. Dan semoga saja bermanfaat. Untuk yang ingin membeli ini, silakan sop mancing bisa cek saja langsung di link deskripsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe di dalam dulu. Salam Satu Habi. Terima kasih sudah menonton.